What's up internet, here we go again Kali ini kita akan membahas alur cerita film drama romantik yang berjudul Stealing Beauty Film ini menceritakan tentang Lucy seorang gadis cantik yang kembali datang ke suatu kota karena ingin menyambangi cinta pertamanya yang sudah terjalin 4 tahun lalu namun harus berakhir karena jarak akan tetapi hari demi hari berlalu semenjak kedatangan Lucy ternyata cinta pertamanya itu sangat gak layak untuk diperjuangkan lantas bagaimana cerita selengkapnya langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya Film dimulai dengan gambar rekaman seorang wanita cantik bernama Lucy yang kala itu sedang dalam perjalanan untuk pergi ke suatu kota bernama Tuscan lalu setibanya Lucy di stasiun itu seorang pria yang rupanya belum Lucy kenali melempari sebuah kaset rekaman ketika Lucy tertidur tadi dalam perjalanan pria itu pun mengatakan ini untukmu tanpa adanya kelima tambahan dan lalu kereta itu pun melaju sesaat kemudian Lucy akhirnya mengambil kaset tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taksi setelah perjalanan yang cukup lama Lucy pun tiba di sebuah tempat yang bernama Tuscan rumah yang ditentangin Lucy adalah rumah seorang keluarga seniman yang merupakan sahabat dari orang tuanya khususnya ibunya Lucy lalu bertemu Diana dan diketahui sudah 4 tahun silam Lucy tak berkunjung ke sana beberapa saat kemudian Lucy terlihat memandangi sebuah foto yang sudah dipotret 4 tahun silam yang menggambarkan dirinya dengan seorang pria yang diketahui bernama Nicolo dan Lucy sepertinya sangat menyukai pria yang ada di foto itu malam pun tiba Lucy menghadiri makan malam bersama yang memang sudah menjadi rutinitas bagi keluarga dari sahabat orang tuanya itu di sana mereka pun bercerita tentang kesibukan masing-masing di sana juga Lucy bertemu Miranda yang dulu mereka sering bermain bersama karena memang usianya tak jauh berbeda selesai makan malam Diana memberikan Lucy sebuah gaun yang dimiliki ibunya dulu saat mereka baru menikah yang mana sekarang sudah cocok untuk dikenakan Lucy Diana pun menyarankan agar menggunakan gaun ibunya saat pesta nanti beberapa saat kemudian suami Diana rupanya masih kebingungan dan bertanya-tanya mengapa orang tua Lucy mengirim Lucy ke sini apalagi setelah kematian Sarah atau ibunya Lucy dan Diana berpikir bahwa mungkin saja Lucy lah yang ingin berkunjung sehingga ia mendatangi tuskan sebatas untuk menghilangkan kejenuhannya saja kedatangan Lucy memang sebenarnya tanpa kabar akan tetapi keluarga mereka tetap akan menjaga Lucy sebagai anak dari sahabat mereka setelah itu terlihat Lucy yang mendatangi Alex Alex adalah salah satu adik Diana yang didiagnosa menderita penyakit langka namun tidak menular mereka lalu bercerita tentang masa muda Sarah Alex bilang Lucy sangat mirip dengan Sarah percakapan itu pun terus bergulir hingga Lucy akhirnya bisa leluasa untuk bercerita bahwa dia di usia yang ke 19 tahun ini ternyata belum pernah merasakan yang namanya kenikmatan duniawi Alex pun cukup kaget mendengarnya apalagi Lucy ini merupakan gadis yang sangat cantik sudah barang tentu dia menjadi primadona di mata pria-pria yang seusianya Lucy lalu melanjutkan cerita bahwa dia melakukan itu karena dia sangat menyukai seorang pria yang baru dia kenali saat liburan musim panas ketika usianya masih 15 tahun dan mereka kerap kali bertukar surat setelah pertemuan itu sampai akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk berhenti melakukan kebiasaan itu wajah Alex ketika berubah menjadi benci mendengar cerita Lucy di sisi lain dari kejauhan rupanya Diana berada di sana dan menyimak percakapan di antara Alex dan juga Lucy pagi harinya mereka semua berkumpul untuk sarapan bersama dimana Alex sepertinya memberikan perhatian lebih kepada Lucy dengan menawari kopi dan mengajaknya mengobrol dan hal tersebut sepertinya gak membuat Lucy merasa terganggu beberapa saat kemudian Daishi mengajak Lucy untuk pergi ke danau seketika danau itu mengingatkannya dengan Nicolo dimana 4 tahun lalu memang di danau itu adalah tempat first kissnya Lucy dengan Nicolo Daishi lalu mengatakan buah Miranda adalah wanita yang dia seringkali dikencani banyak pria dan salah satunya Daishi menyebut nama Nicolo Lucy pun seketika merasa kecewa dengan pernyataan dari Daishi singkat cerita esok paginya rumah Diana kedatangan tamu Diana mengenali pria itu dan memang merupakan teman namanya yang bernama Carlo beberapa saat kemudian setelah diberitahu Diana Lucy menghampiri Carlo dan bilang kalau ibunya sering menuliskan semacam diari tentang Carlo Carlo pun membenarkan bahwa memang dulu mereka sering menghabiskan waktu bersama namun Carlo menekankan bahwa hubungan mereka hanya sebatas pertemanan lalu scene berpindah dan terlihat Lucy yang saat itu sedang bersama dengan Daishi dan Lucy terlihat sedang menelpon untuk pemasanan tiket ke New York Daishi memohon agar Lucy membatalkan kepergiannya karena sepertinya Daishi sudah menemukan sosok kakak dari Lucy dan sesaat kemudian seorang pria tampan bernama Christopher datang dan Daishi langsung menyambutnya tak bersulang lama pria yang bernama Nicolo juga datang dan membuat Lucy tersenyum seketika mereka berdua sepertinya sama-sama kaget dan Nicolo langsung mengajak Lucy untuk datang makan malam bersama nanti malam semenjak saat itu Lucy pun membatalkan niatnya untuk pergi ke New York dan sangat kegirangan dengan ajakan Nicolo singkatnya makan malam itu pun tiba selesai makan Lucy, Miranda, dan pacarnya Nicolo dan juga adiknya yang bernama Osvaldo terlihat sedang bercerita tentang pengalaman cinta mereka namun disana Lucy gak menceritakan kisah cintanya karena mungkin disebelahnya ada Nicolo singkat cerita pada esok harinya kekasih Miranda yaitu Richard mendatangi kamarnya Lucy dengan alasan kepingin sebat katanya akan tetapi sebenarnya Richard ini memiliki perasaan sakni dengan Lucy beruntungnya pas Richard hampir berhasil melancarkan aksinya Miranda datang dan menggagalkan usahanya Richard dan ketika sore harinya Lucy mendatangi rumah Nicolo yang ternyata dia sangat Sultan cuy Lucy lalu mencarinya di halaman belakang tapi ternyata eh ternyata dia lagi sama yang lain di bawah pohon Lucy pun langsung puter balik saat itu juga namun karena saking ngebutnya Lucy pun terjatuh dari sepedanya Osvaldo adiknya Nicolo yang berada di sekitar sana ingin membantu Lucy sebenarnya namun Lucy menolaknya dan langsung bergegas untuk pulang sesampainya di rumah Lucy bertemu dengan Alex yang langsung menyadari bahwa Lucy terluka Alex pun langsung dengan sigapnya mengobati kaki Lucy keesokan harinya Lucy terlihat sedang dilukis oleh suaminya Diana dan Lucy dilukis dengan gunung sebelah kirinya dibuka untuk umum sehingga membuat Richard yang sedang bekerja sedikit terganggu sesaat kemudian Nicolo dan Osvaldo datang dan mereka melihat Lucy Nicolo bilang kalau Lucy kayaknya sabi lah ya buat diapapain namun Osvaldo malah bilang kalau Lucy adalah orang yang benar-benar polos dan meminta kepada Nicolo untuk gak macem-macem sama dia Nicolo pun gak peduli dengan nasihat adiknya itu dia lalu mengikuti perginya Lucy yang langsung menghindar setelah melihat Nicolo singkat cerita setelah drama kejar-kejaran Nicolo pun berhasil membuat Lucy tersenyum kembali dengan gombalan ala fuckboy dan setelahnya terjadilah kegiatan pengisapan patang karet Nicolo yang gak bisa ditunjukin cuy namun gak berlangsung lama Lucy malah menghentikan kegiatan itu karena katanya dia gak mau melakukannya di tengah ladang katanya dan lalu sesaat kemudian Lucy pun terlihat berkaca dan dia menangisi dirinya sendiri atas kejadian barusan beberapa hari kemudian pesta yang diadakan oleh keluarganya Nicolo pun akhirnya tiba acara itu dihadiri oleh cukup banyak tamu Lucy datang dengan menggunakan kaun mendiang ibunya disana Lucy melihat Nicolo yang sedang bersama dengan wanita lain yang membuat Lucy semakin membencinya ketika senjata tiba pesta pun berlangsung dengan semakin hangat Lucy akhirnya berkenalan dengan seorang pria setelah melihat Nicolo yang bersama dengan wanita lain lalu Lucy dan pria yang belum diketahui namanya itu pun akhirnya berkenalan namun ternyata niatnya Lucy mendekati pria itu hanya sebatas ingin membuat Nicolo menjadi cemburu dan setelah pesta usai pria itu lalu mengantarkan Lucy pulang ke rumahnya keesokan paginya Alex terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang semakin mengkhawatirkan namun sepertinya Lucy gak berani menghampiri Alex karena mungkin saja ia masih trauma dengan kematian sang ibu beberapa saat kemudian Osvaldo terlihat sedang mengamati Lucy yang baru saja keluar kamar dia berniat untuk menghampirinya Lucy yang tengah berjalan secara tiba-tiba tersengat lebah Osvaldo pun langsung membantu Lucy dengan sigapnya lalu setelahnya membantu Lucy untuk mengobati lukanya Lucy merasa terkejut karena Osvaldo begitu sopan dan baik dengan dirinya sangat berbeda dengan Nicolo dan akhirnya mereka menghabiskan sore hari untuk berkeliling di sekitar ladang di sore itu Osvaldo akhirnya mengaku bahwa 4 tahun lalu dia pernah meluliskan Lucy sebuah surat tanpa nama pengirim untuknya Lucy mungkin mengira bahwa surat itu pasti dari Nicolo Osvaldo juga membeberkan isi surat itu yang menyatakan bahwa dia sangat menyukai Lucy Lucy pun ternyata ingat betul surat yang dimaksud Osvaldo yang memang masih ia simpan karena memang kata-kata dalam surat itu sangatlah memukau setelah itu Osvaldo mengajak Lucy untuk mendatangi sebuah pohon yang sangat rindang dan Osvaldo langsung membuka obrolan bahwa pasti Lucy sangat perindukan sang ibu Lucy pun tak kuasa menahan sedihnya di saat yang sama Osvaldo juga merasakan kesedihan itu dan hal tersebut membuat Lucy berpikir bahwa Osvaldo adalah seorang pria yang sangat pengertian pada akhirnya Lucy pun jatuh cinta dengan Osvaldo dan mereka akhirnya sama-sama melakukan kegiatan yang belum pernah sama sekali mereka lakukan sebelumnya atau dengan kata lain berpusreng sampai pagi dan pagi harinya di perjalanan pulang Osvaldo akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Lucy ke Amerika dan menetap di sana bersama-sama dengan Lucy dan lalu film pun selesai ah cinta emang kadang kita tuh cuma bisa berandai anda ya soal jodoh maunya sama ini sama itu ya ngedekatin juga banyak ya kan tapi percaya deh akan ada orang yang diem-diem memperhatikan kita kalau di film ini ada Osvaldo yang ternyata menaruh perhatian besar kepada Lucy dari awal mimin pun gak menduga kalau endingnya Lucy bakalan bersama dengan Osvaldo karena yang terlihat di sana Osvaldo ini ya cuman adiknya Nicolo yang jarang masuk frame gitu loh tapi ya oke lah ya